selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kita kembali lagi di alur cerita terisekai menjadi pak bupati Roland kemarin telah berjuang untuk gitu ya untuk melawan demonic beast dan sekarang ada demonic beast campuran baru yang menyerang kota perbatasan dan ya ada juga itu kejadian dari asosiasi penyihir yang diserang sama demon dan ya seperti apa alur ceritanya kita langsung ajalah di capcus scene diawali dari Baron Mons yang bertanya kepada Ronan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ronan setelah mendapatkan surat dari Petrov ya Roland dengan santainya mengatakan kalau ia tidak akan berbuat apa-apa ia akan menunggu kakaknya Garcia dan adik imutnya ya Roland akan menunggu tindakan mereka berdua setelah membaca surat ini daripada melakukan hal yang tidak perlu lebih baik menunggu ya sabar dulu dah yang paling penting sekarang adalah keselamatan penduduk kerajaan Greyscale ya terutama keluargamu Baron Mons lebih baik kau membawa semua keluargamu ke sini di ibu kota akan terjadi perang dingin jadi itu berbahaya bagi keluarga besar ataupun keluarga kecil yang bertahan di ibu kota dan buke siap yang mulia terima kasih atas kebaikan Anda yang mulia ya aku juga butuh bantuan karyawan baru dari keluargamu Baron Mons terutama untuk mengurus perdagangan di kota Wilau setelah musim dingin selesai kita akan dihajar habis-habisan oleh Duk Rian jadi kita harus mempersiapkan diri kita tidak akan bisa bertahan kalau cuma mengandalkan tambang kita perlu banyak sumber dana Baron Mons siap yang mulia akan aku atur semuanya dan oke siap dah perencanaan Roland untuk menjadi daerah yang mandiri akan dimulai semua hasil bumi dan hasil tambang akan didistribusikan ke kota Wilau dan itu akan membuat Duk Rian menjadi marah ya harus siap-siap ini bos untuk menerima konsekuensinya dan sekarang mulai tahap kedua setelah kota perbatasan beres sekarang saatnya untuk menguasai provinsi Stronghold yang dipimpin oleh Duk Rian akan aku ambil lalih itu daripada nunggu diserang lebih baik kita renggut oke dah siap mantap sekali ini rencana Roland dan oke scene pun berpindah di gunung reverse tepatnya di sebuah goa ya tempat dimana asosiasi persatuan penyihir berada disitu sudah ada Nighttail yang mau memasuki goa tapi ia dihalangi tumbuhan aneh yang merambat dengan cepat wah malah kan goanya tertutup oleh tumbuhan itu walah gimana masuknya Nighttail pun memanggil saudaranya yang menguasai tumbuhan itu dan ternyata bener ada penyihir yang bisa mengendalikan dan menumbuhkan tanaman rambat dan penyihir itu sangat senang sekali melihat Nighttail ia pun menyambut kedatangan Nighttail Liv kau baik-baik saja bagaimana saudari-saudari yang lain tanya Nighttail cewek yang bernama Liv itu menjelaskan kalau mereka telah kehilangan dua orang ya dua penyihir telah tewas saat menghadapi coming of age tapi karena itu adalah kejadian tahunan Liv menganggap itu adalah hal yang biasa walau-walau malah udah mental dong tuh cewek Liv pun menyuruh Nighttail untuk bertemu Wendy dia adalah gadis yang telah Nighttail selamatkan dan itu dia ya bucil cewek yang bernama Wendy ia sedang memasak begitu melihat Nighttail Wendy sangat senang sekali dan ia menyebut nama Veronica walau Nighttail namanya Veronica ternyata dipanggil seperti itu Nighttail malah malu-malu kucing wadidaw ia jadi canggung tolong jangan panggil aku dengan nama Veronica Veronica sudah tidak ada ucap Nighttail wah maaf Nighttail kau memanglah dirimu dulu atau sekarang kau adalah kau tidak ada bedanya dengan masa lalu atau masa sekarang ataupun di masa depan kau adalah dirimu saat ini mendengar itu Nighttail jadi tersenyum dan ia memeluk sahabatnya itu ya ia sangat senang bisa kembali ke asosiasi persatuan penyihir dan bertemu Wendy kemudian Wendy bertanya bukannya Nighttail sedang ada misi untuk menyelamatkan penyihir Ana di kota perbatasan kenapa ia malah datang sendirian apa Ana tidak selamat waduh justru sebaliknya Neng Wendy Ana adalah penyihir hebat justru Ana akan menyelamatkan kita semua ucap Nighttail dengan penuh semangat kemudian Nighttail menemui para penyihir yang ada di situ ia menjelaskan tentang kota perbatasan yang dipimpin oleh pangeran Roland Wimbledon ia adalah pangeran keempat dari kerajaan Grey Castle Wimbledon ia telah menyelamatkan Ana dan ia telah membangun image positif terkait dengan kehidupan penyihir ya ia mengatakan kepada warga kota perbatasan kalau penyihir itu bukanlah jelmaan dari demon melainkan jelmaan dari malaikat wadidaw Wendy kaget ada ya penguasa kota yang berpikir untuk memperkerjakan penyihir dan lagi malah mengatakan jelmaan malaikat walau ini impossible tapi Nighttail menjelaskan dengan penuh semangat awalnya ia juga ragu tapi setelah tiga bulan ada di kota perbatasan ia jadi berpikir kalau kota perbatasan yang dipimpin oleh Roland adalah tempat yang aman yang dapat ditinggali oleh para penyihir penyihir bukanlah jelmaan dari demon tapi itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh penyihir itu sendiri waduh penyihir lain jadi bingung apa informasi itu benar ini mencurigakan mana ada penguasa yang berbuat seperti itu itu pasti akal-akalannya saja untuk menggantung semua penyihir wajir dah kalian terlalu negatif aku telah menyaksikannya sendiri kalau pangeran Roland itu benar-benar jujur ia telah berbuat banyak hal untuk membangun image positif terkait dengan penyihir kalian harus percaya dengan ucapanku kemudian pemimpin asosiasi penyihir yang dipanggil mentor muncul ia malah marah-marah sama nektel kembali ke asosiasi bukannya kembali dengan kabar baik malah ngomong yang aneh-aneh cukup nektel kita sedang dalam misi untuk mencari gunung suci asosiasi penyihir akan tetap berada dalam misi tersebut yaitu mencari gunung suci kau harus paham itu nektel dan yah kita tinggalin dulu dah asosiasi penyihir kita ke tempat timothy yah sin berpindah ke tempatnya timothy timothy sekarang sedang menyelidiki penyebab kematian ayahnya yang gak jelas banget tuh yah baru ditemui marah bundir ini konyol ia menyuruh anak buahnya untuk memeriksa jasad ayahnya dan si pengawal menemukan benda sihir ini kristal sihir yang biasanya diproduksi oleh gereja suci wanjir gereja suci apa maksudnya ini? yah tapi ini adalah gemstone magic yang juga sering digunakan untuk melawan para penyihir lantas kenapa benda seperti ini berada di tubuh ayahku ini cukup membingungkan timothy sedikit berpikir setelah menemukan kristal ini ini merupakan petunjuk utama atas kematian ayahnya ia akan mencari lagi petunjuk-petunjuk yang lain sebelum 6 bulan yang akan datang ia harus cepat menemukan pelakunya dan itu yah bener-bener bangkit itu pelakunya ia akan mencari pelaku sesungguhnya dari kejadian ini bener-bener bangkit itu orang dan woki kita pindah scene lagi kita kembali ke asosiasi persatuan penyihir necktail sedang kecewa dengan mentor asosiasi penyihir ia tampak tidak berdaya dengan tanggapan si mentor ia adalah pemimpin para penyihir di asosiasi penyihir semua ucapannya harus diikuti dan mentor malah memprovokasi saudari-saudarinya untuk tidak percaya dengan Roland Babelton itu yah orang yang diceritakan sama necktail ia memberitahu kalau saudari-saudarinya telah di kill oleh banyak penguasa jadi bagaimana seorang penguasa kota kecil mau menampung penyihir itu pasti akal bulusnya si penguasa jahat itu waduh para penyihir lain jadi ingat masa lalu yah ingatan dimana para penguasa telah menyiksa yah telah menyiksa mereka semua gitu yah walau-walau ini malah mengkhawatirkan necktail pun disuruh berhenti untuk berkhayal di dunia ini tidak ada tempat yang aman selain tempat gunung suci itu adalah tempat yang dijanjikan oleh para luhur dan telah menunggu kedadangan para penyihir fokus saja mencari gunung suci para penyihir dengan itu semua penyihir di negeri ini akan selamat kau pahamkan necktail jika begitu aku akan kembali lagi mentor aku telah menemukan gunung suciku sendiri aku akan pergi bersama saudari-saudariku yang lain yang mau ikut denganku semoga kau menemukan gunung suci mu mentor ucap necktail, gandu tapi necktail malah kesakitan ia malah dikit ular wadidaw, ternyata itu perbuatan mentor ia adalah penyihir yang bisa mengendalikan ular necktail langsung tidak berdaya ia terkena racun dan tidak bisa bergerak bersyukurlah aku tidak menggunakan racun mematikan itu cuma racun para lice kau terlalu gegabah mentor, ini percuma saja kau yang terlalu naif necktail kau begitu percaya dengan pangeran itu kau telah tertipu olehnya cukup mentor, cukup ucap necktail yang marah aku tidak tahan lagi hidup dengan cara seperti ini setiap tahun aku harus melihat saudari-saudariku tewas karena coming off edge itu percuma sekali sedangkan pangeran Roland telah menemukan cara tepat untuk mengakhiri coming off edge kau tidak akan mengerti itu mentor dan gambar yang kau pegang itu adalah mesin uap yang pangeran buat itu adalah revolusi ilmu pengetahuan yang ia buat dunia ini akan berubah di tangan pangeran Roland Webberton ucap necktail menjelaskan dengan penuh amarah bodo amat mana ada besi-besi bisa bergerak sendiri tanpa sihir itu lucu sekali kau itu sudah dicuci otaknya necktail sekarang kesempatanmu cuma sekali necktail mati di tanganku atau kau mengikuti asosiasi penyihir mencari gunung suci kau pilih saja pilihanmu disini atau aku tidak akan segan-segan waduh gas banget malah mau di kill si necktail tapi necktail sudah bertekad akan menyampaikan semua yang ia tahu tentang Roland Webberton dan ia akan berusaha bagaimanapun caranya ia tidak mau menyerah walaupun nyawa di ujung tanduk ia tidak akan menyerah wajir dah dasar keras kepala ente Wendy katakan kepada necktail kalau pangeran itu telah mencuci otaknya ya sekarang Wendy atau dia akan kembali tercemar maaf mentor aku tidak tahu yang diucapkan necktail itu benar atau tidak tapi yang aku tahu asosiasi persatuan penyihir itu tempat kami memilih untuk berlindung dan itu adalah keputusan kami dan sekarang necktail memberi pilihan bukannya kami juga berhak untuk memilih mentor ucap Wendy aku akan tetap berada di asosiasi penyihir tapi jika necktail dan saudari-saudari yang lain ingin ikut untuk pergi ke kota perbatasan biarlah itu terjadi itu semua adalah keinginan mereka biarkan mereka memutuskan apa yang terbaik untuk mereka sendiri mentor wajir itu membuat penyihir lain ingin mengikuti necktail tapi si mentor tambah marah kalian semua tolol jika kalian pergi kalian akan digantung di sana kalian paham gak sih apa yang terjadi jika pangeran itu menjual kalian semua ke gereja suci itu sesuatu yang lebih buruk daripada berjalan mencari gunung suci kalau gitu necktail modarlah disini waduh gaswagat malah mau dikil sama mentor Wendy pun langsung gercep ia langsung menggunakan sihirnya dan menepis pisau dari mentor ya ternyata Wendy itu menguasai sihir angin dan Wendy melepar batu ke arah necktail dan didorong dengan sihir anginnya yang kemudian batu itu memecah batu anti magic yang mengurung necktail mentor marah sekali ia akan mengkil Wendy juga dasar kau pengkhianat modar kau mentor melempar ularnya dan itu menggigit tangan Wendy Wendy jadi kesakitan mentor pun mau mengkil necktail tapi necktail sudah hilang ia kehilangan necktail karena necktail menggunakan sihir kabuflasennya sepertinya necktail akan mengkil si itu ya si mentor dan ternyata cerong mentor kesakitan dan necktail muncul di dekat Wendy ia pun menyelamatkan Wendy dan kabur wadidaw ngeri banget itu si mentor malah dijelp wajir dan ternyata pisau panasnya mentor telah menusuk dirinya mentor pun ambruk necktail dan Wendy langsung otw kabur dari asosiasi persatuan penyihir necktail tampak sedih dan yah necktail pun berhasil keluar dari goa dan ia akan membawa Wendy ke kota perbatasan tapi malahan Wendy kesakitan ia terkena racun ular berbisa dari ularnya mentor itu membuat Wendy susah untuk bergerak necktail pun mau memeriksa racun ularnya si mentor dan bener ternyata tangannya Wendy sudah memar dan membiru itu terlalu berbahaya gaswat 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 yah karena gak mau kehilangan Wendy necktail pun berbuat nekat ia menyelamatkan Wendy yaitu dengan memotong tangan yang ternak gigitan ular wadidaw ini terpaksa sekali ia lakukan kalau dibiarkan begitu saja nyawa Wendy dalam bahaya kalau seperti ini Wendy akan sembuh begitu ia sampai di kota perbatasan bertahanlah Wendy kita akan sampai ke kota perbatasan yah kalau kita berjalan kita akan sampai ke kota perbatasan dalam waktu satu hari dan ternyata necktail menyadari sesuatu ada penyihir yang mengejarnya waduh gaswat ada penyihir yang terbang dan mengejar mereka berdua hei apa kalian butuh bantuan walau ternyata penyihir itu baik ia malah menawari bantuan necktail pun bertanya siapa dirimu aku tidak pernah melihatmu di asosiasi persatuan penyihir yah penyihir itu pun memperkenalkan diri namanya adalah lightning panggil saja like ia memang mau gabung asosiasi persatuan penyihir tapi setelah melihat kejadian hari ini ia jadi mau keluar saja gak asik gabung sama perkumpulan yang gak bebas yah itu membosankan tapi mendengar ceritamu aku jadi tertarik aku ingin melihat kota perbatasan yang kau ceritakan tolong katakan kepadaku tentang mesin uap tentang besi yang bisa bergerak yah bergerak tanpa sihir juga tentang pangeran baik hati yang memiliki segudang ide tolong ceritakan semuanya padaku aku sangat penasaran ini aku ingin petualang yah aku ingin melewati berbagai hal dan melihat berbagai hal yang baru tapi melihat ilmu pengetahuan yang baru itu sangat menyenangkan buatku yah ilmu pengetahuan baru itu adalah tujuan utamaku aku ingin melihat berbagai hal di benua ini termasuk ilmu-ilmu yang belum pernah aku temui waduh kalau kau ini petualang kenapa kau bergabung dengan asosiasi penyihir kau ini tidak memiliki jiwa petualang bukannya mencari gunung suci adalah petualangan yang mendebarkan tapi para penyihir itu tidak asyik mereka cuma mementingkan diri sendiri dan hanya berpatokan kepada naskah kuno jiwa petualang itu tidak ada pada diri mereka yah aku kecewa dah lantas apa yang membuatmu tertarik mengikutiku tanya nektel ya jelas dong itu adalah petualangan yang baru aku merasa banyak hal baru yang ada di kota perbatasan selama ini aku mencari-cari hal itu petualang sejati selalu mencari ilmu baru pengetahuan baru hal yang baru itulah yang ingin aku gapai dan sepertinya ada banyak hal baru di kota perbatasan aku jadi penasaran ini oke 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 kalau gitu tolong bantu kami dan yah lightning pun menolong mereka berdua dengan membopongnya tapi nolong sih nolong tapi gak gini juga cuk berat ini cuk cuk wajir nektel dan wedi malah minta dikendong sama lightning ya elah lightning dengan kemampuan terbangnya membopong mereka berdua wadidaw mereka berdua itu berat cuk cuk kalau kita terbang seperti ini kita akan sampai kota berbatasan dalam beberapa jam tapi maaf ya kecepatanku menurun kalian berdua itu berat wajir malahan komplain yah gak apa-apalah yang penting kita harus segera kesitu wendy butuh sihir penyembuhan dari nona-nana wendy harus segera diselamatkan dan yah kita flashback dulu yah kita mundur sinnya ketika nektel masih dipanggil veronika di umur 14 tahun kedua orang tua veronika modar dalam perang dan ia hidup bersama adiknya yang diurus sama pamannya tapi sayangnya pamannya ini tahu kalau veronika itu memiliki sihir kamuflase dan ia dilatih dengan keras untuk menjadi seorang asasin dan ia menjadi asasin profesional berkat didikan dari pamannya tapi suatu hari adiknya yang selama ini ia banggakan malahat mencapakannya karena ia tahu kakaknya adalah penyihir yah ia adalah penyihir jelmaan dari demon waduh dan lagi veronika malah marah-marah yah ia marah dengan pamannya ia pun mengkil pamannya sendiri wadidaw malah dikil dan di saat itu ia bertemu dengan wendy dan wendy membawa veronika ke asosiasi persatuan penyihir waktu itu hanya lima orang penyihir yang tergabung dalam asosiasi mereka memiliki tujuan yang telah ditetapkan yaitu mencari gunung suci dan setelah beberapa tahun mencari petunjuk tentang gunung suci ia bertemu Roland Wimbledon seorang pangeran yang memiliki ide-ide yang aneh nektel merasa ia telah menemukan gunung suci di kota perbatasan saat ini ia ingin hidup bersama dengan para penyihir yang ada di kota perbatasan Lekning yang melihat keteguhan hati nektel jadi bersemangat ini petualangan penuh dengan emosi mantap bos ayo kita langsung gelas dan ya Sing pun berpindah di kota perbatasan di ruang kerja si Anna ada Carter yang menjaga di situ dan di dalam ruangan ada Anna dan Roland yang sedang mengecek kondisi mesin uap ia merasa mesin uapnya perlu diganti beberapa onredil soalnya sudah mulai keropos ini di saat sedang mengobrol dengan Anna Roland malah kaget ada suara jatuh di luar tapi ternyata jatuhnya itu bukan di luar tapi di atap ruangan itu wadidaw malahan itu gentengnya jebol dan ya yang jatuh itu lightning lightning yang sedang menggendong wendy dan naik tel wah ternyata lightning sudah tidak kuat lagi menahan beban mereka berdua dan ia pun ambruk ia ambruk di atas ruangan kerja Anna wadidaw Anna langsung dalam posisi siap tempur ya ia siap tempur dengan api hijaunya untuk melindungi Roland Roland tolong Roland tolong kami cepatlah panggil nona-nana aku butuh pertolonganmu teriak nektel waduh ternyata itu nektel oke siap 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 dan ya sin pun berpindah di rumah dinas bupati Roland sedang mundar-mandir ia menunggu Nana yang sedang mengobati temannya nektel kemudian ada cewek bocil keluar dari ruangan itu Roland langsung bertanya bagaimana keadaan penyihir itu dan ya ia baik-baik saja ia sudah baik-baik saja ratunya sudah hilang itu semua berkatmu yang langsung membopong Wendy ke sini kau luar biasa sekali kau memang baik hati sesuai perkataan dari nektel ini ironis ya padahal orang-orang di asosiasi penyihir tidak percaya dengan ucapan nektel kalau kau itu baik hati dan tidak sombong kau benar-benar seorang petualangan sejati sepertinya jiwa petualang menempel di hatimu wanjir ini pocah cerewet amat ente ngomong apa sih petualang petualang waduh gak jelas buang dah Roland jadi bingung sendiri menengkapinya tapi Roland paham asosiasi penyihir tidak setuju kalau mereka pindah ke sini semua padahal aku sudah menyiapkan dana untuk mereka semua wanjir malah mereka tidak mau wala wala sampai segitunya berapa banyak yang kau siapkan untuk apa saja apa itu untuk berpetualang apa ada juga untuk menjelajah apa ilmu pengetahuan juga butuh dana ya karena letting banyak tanya scene pun berpindah Roland mau tidur tapi iya kaget nektel malah ada di kamarnya itu ngapain dah sisi kau itu kan sudah kusiapkan kamar sendiri kenapa kau malah kesini pergi sono ya ucap Roland dengan tersipu malu kemudian nektel berjalan menuju Roland ia membungkuk dan memberikan pedangnya kepada Roland ia mau seremoni sumpah setia seorang kesatria kepada Roland Wimbledon Roland memahami itu ini adalah kemauan nektel yang akan menjadi kesatria Roland sepanjang hidupnya dan oke siap dah Roland pun mengambil pedang itu dan mulai memberkati nektel dengan pedangnya dan ya mulai hari ini nektel resmi menjadi PNS di kota perbatasan dan oke simpun berpindah di ruang UKS Wendy sudah sadar dan ia sudah baikkan bahkan tangannya sudah berhasil disambungkan kembali oleh nona-nana ia pun diberi surat kontrak kerja ini surat kontrak kerja untuk Wendy gitu ya kalau kau mau menandatanganinya gajimu satu kuping emas satu bulan dan fasilitas makan tiga kali sehari dan juga ada cemilannya ya cemilan sepuasnya yang penting dengan kemampuan Wendy ia mau bekerja sebagai pegawai penyihir di kota perbatasan kalau kau menerimanya aku akan membuat tempat dimana penyihir tidak akan menderita aku sedang berusaha untuk membangun image positif kepada penyihir dan juga aku punya tips untuk melewati coming of supaya tidak terasa sakit sama sekali walah mendengar itu lagning kaget Wendy juga kaget ada cara untuk melewati coming of age tanpa rasa sakit apa-apa anda kemudian scene kembali berpindah di taman rumah dinas bupati lagning dan Wendy sedang dijelaskan tips untuk melewati coming of age Roland menjelaskan layaknya botol yang ditutup rapat padahal botol itu terus-menerus mengisi airnya dan itu lama-lama akan pecah karena terlalu tertekan tapi jika penutup itu dilepas maka semua isinya akan keluar dan wadah botol itu akan aman-aman saja tidak akan pecah walah lagning dan Wendy jadi bingung maksudnya gimana ini bos sederhananya gunakan saja kekuatan sihir kalian terus-menerus jangan ada yang tersimpan ya gunakan saja secara terus-menerus ucap nektel ikut menjelaskan kemudian Wendy bertanya karena Wendy dan lagning sudah menandatangani kontrak kerja kira-kira mereka kerjanya apaan Roland pun menjelaskan kalau kerjanya cuma melatih sihir dengan baik agar bisa mengendalikan sihir secara optimal dan nanti akan diberi pekerjaan sesuai dengan kekuatan sihir yang dimiliki tunjukkan saja sihirmu aku akan memikirkan pekerjaan apa yang cocok dan oke lagning pun menggunakan sihir terbangnya Wendy juga menggunakan sihir anginnya mereka luar biasa kuat ya sepertinya mereka berdua telah terlatih Ana dan Nana jadi senang mereka jadi memiliki teman penyihir yang banyak Nektel juga senang Roland mau menerima saudarinya untuk hidup bersama di kota berbatasan dan tiba-tiba bunyi lonceng tanda berbahaya terdengar dengan keras Ana panik Roland juga panik ada monster beast yang datang menyerang kalian bersiaplah dan oke pindah sin ke benteng perbatasan Roland dan Carter menuju benteng perbatasan ia menemui Iron X dimana demonic beast itu Iron X kenapa demonic beastnya tidak ada Iron X bukan disitu yang mulia tapi itu 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 monster beast campuran yang mulia aku sudah pernah melawannya tahun kemarin ia adalah monster yang berbahaya yang mulia dan aku membunyikan alarmnya karena itu adalah monster campuran yang cukup berbahaya dan itu dia ya itu adalah singa dengan sayap kalelawar wanjir bahaya ini singanya tampak ganas ini dah kenapa dia cuma diam dan melihat-lihat apa yang monster itu lakukan ucap Carter bingung cepat tembak singa itu Carter ia mau melompat dan sayangnya monster singa itu sudah melompat dan ia terbang sambil mengelau ia merau merau wadidaw aumanya itu membuat terolan dan para penjaga disitu terganggu dan si singa menyerang titik yang tidak dijaga oleh para penjaga benteng dan singa itu langsung melewati benteng wadudah singa itu pintar ia menyerang lokasi dimana penjaga tidak terlalu ketat bangki bener itu si singa yang mulia monsternya akan mencapai rumah penduduk kita harus cepat mengkill singa itu yang mulia oke bagi menjadi dua pasukan pasukan panah tetap disini pasukan penembak ikuti singa itu kill dengan tembakanmu cepat laksanakan oke siap yang mulia dan ya Roland dan pasukannya pun mengejar singa itu sampai ke perumahan warga gitu ya Roland sampai ngos-ngosan itu dah Iron X malah melihat sesuatu yang mengerikan dan itu ya pangeran Roland pun berlari mendekati itu dan ternyata sesuatu yang tidak diinginkan terjadi Roland menetapnya dengan penuh kengerian warganya telah di kill oleh singa itu anjir tapi saya sensor ya kejadiannya takut dolar kuning bos dan ya singa demonnya pun menerjang warga kota perbatasan dan ia dapat memangsa lagi Roland menyuruh pasukan untuk segera menyelamatkan warga itu oke siap siap serang 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 tapi Carter malah melongok ia tidak bisa menembak karena banyak pasukan yang mengelilingi singa demon itu Iron X pun menyuruh si penembak untuk bersiap di atap rumah kepung singa itu dari segala pencuru dan singanya merau ia akan menyerang para pasukan dan por keluar tembakan Fort Cliff mengenai kepala singa tapi itu cuma nyerempet ya tembakannya tidak kena persis waduh malahan tidak kena singanya pun melihat si penembak yang ada di atap dan ia mau menyerang si penembak itu akan tetapi Iron X tiba-tiba sudah ada di hadapan si demon ia menusuk singa itu dengan kabinet yang ada di Fort Cliff One Year dan Tror di sensor scene pun berpindah di kerajaan Hermes tetangga kerajaan Grey Castle Wambleton ya di benteng Hermes sedang diserang oleh ulat demonic beast ulat itu memajat tembok dengan itu ya dengan cengkraman yang sangat kuat sampai sampai para tentara Hermes ketakutan melihat ulat raksasa itu dan bum ulat demonnya berhasil memanjat dan mulai menyerang benteng ia berjalan memasuki benteng Hermes dan ternyata di dalam mulut ulat tersebut ya ada banyak sekali demonic beast wadidaw dan ulatnya itu mengeluarkan para demonic beast yang ia bawa wanjir wanjir dada ngeri banget itu monster dan para tentara Hermes jadi panik mereka tidak menyangka monster itu menyimpan itu ya menyimpan puluhan demonic beast waduh para para prajurit Hermes mulai berlarian dari benteng kerajaan mereka kalah telak dari para demonic beast ya mereka pun berhasil keluar dari benteng dan menutup jembatan penghubung si komandan cewek merasa kalah dengan perjuangan yang ia lakukan tapi mau bagaimana lagi benteng telah jatuh dan yang paling utama jangan sampai para demonic beast itu memasuki ibu kota Hermes akan tetapi ada burung demonic beast yang muncul ia malah membawa beberapa demonic beast melewati parit benteng Hermes komandan cewek pun mengeluarkan pil power up ia menyuruh para prajurit untuk memakan pil power up dan kekuatan mereka meningkat seratus kali lipat dan oke saatnya untuk membantai para demonic beast cepat hancurkan mereka semua dan keluar wanjir gerbangnya jatuh dan ternyata itu pasukan penghakiman dari gereja suci mereka telah datang wah mantap para pasukan penghakiman mulai bergerak mereka akan melawan para demonic beast yang dibawa oleh burung demon itu kemudian burung demon menyerang pasukan penghakiman dan boom ditahan dengan mudah wadidaw kuat banget ini dah dan santu diantara mereka juga bersiap dengan tombaknya dan bish dilempar dengan kecang dan crot kena burung itu dah tepat di kepalanya komandan cewek kaget mereka kuat sekali para demonic beast bisa dengan mudah di kill dan ya pasukan penghakiman lebih dominan demonic beast di kill semua dengan mudah dan ya scene pun berpindah di katedral gereja suci tepatnya di menara pengawas gitu ya disitu ada tiga orang yang mengamati pertarungan di benteng Hermes mereka melihat pasukan penghakiman mulai mengkill para demonic beast ternyata mereka bertiga adalah arkbisop dari gereja suci mereka lah yang mengirim pasukan penghakiman dan ini dia ya arkbisop tertua namanya taipun dan si cewek itu namanya heater dan ini yang cowok namanya maini tuan taipun protes karena hitter telah mengizinkan para tentara untuk memiliki pil power up sekarang pil itu digunakan dengan sia-sia harusnya dari awal menggunakan pasukan penghakiman saja untuk melawan para demonic beast itu ngapain mengandalikan para prajurit ya buang-buang pil power up saja pil itu kalau dijual mahal tolol tolol itu sumber daya yang terbatas kita akan kesusahan kalau pil itu sampai habis daripada dipakai lebih baik dijual lebih menguntungkan santai bos santai dewa telah membantu kita dengan berkatnya wanzir malah bawa-bawa dewa taipun jadi kesal tapi bishop maini membenarkan ucapan hitter semua ini memang berkat dewa kita tidak boleh melupakan hal itu dan ya kita tinggalin dulu dah gereja suci di kerajaan Hermes kita kembali lagi di kota berbatasan saat ini Roland dan para prajurit sedang mengadakan pemakaman untuk korban itu ya korban penyerangan demonik bis singa dan ada satu orang prajurit yang telah gugur dengan gegah berani karena telah berjuang melawan singa demonik bis kemarin ya ia dengan gegah berani mengalihkan perhatian si singa supaya tidak menyerang warga lebih jauh lagi dan ya proses pemakaman pun selesai ya diselesaikan oleh Van Er ia mengubur rekannya itu rekannya yang telah gugur terima kasih yang mulia kau telah melakukan hal yang luar biasa anda telah banyak berubah yang mulia saya baru pertama kali melihat pemakaman prajurit yang gugur ya ia diperlakukan dengan hormat seperti ini padahal prajurit itu cuma prajurit tengah terendah kau ini harus menghargai setiap perjuangan seseorang Carter mau serendah apapun status seseorang jika ia gugur di badan perang ia layak mendapatkan penghormatan pemakaman ini hanya sebagian kecil dan perjuanganku untuk membangun kembali kota perbatasan ini tapi dengan hal kecil ini kita akan merubah semua lapisan masyarakat kalau semua perjuangan itu layak diberi penghormatan dan kau harus tahu Carter jika kota ini maju hal seperti ini jangan sampai diabaikan terima kasih telah berjuang prajuritku estafet perjuangan akan dilanjutkan kemudian ada istri prajurit yang meninggoy Roland menemui wanita itu ia memiliki dua orang anak dan para prajurit merasa heran dengan pangeran Roland karena istri prajurit yang gugur itu mendapatkan dana setiap bulan untuk menghidupi dua anaknya wah pangeran memang luar biasa tidak hanya mendapatkan uang kompensasi yaitu lima koin emas tapi keluarga prajurit itu juga mendapatkan uang bulanan pangeran telah berubah ia benar-benar memikirkan rakyatnya kemudian fan er bingung ia merasa ada sesuatu di sampingnya ia sampai ditanya temannya kau ini sedang apa fan er aman bos aman aman aku cuman merasa ada seseorang di sampingku tapi mungkin cuman perasaanku saja wah sepertinya fan er merasakan keberadaan nektel wadidaw kemudian scene berpindah di tempat kerja anak Roland bertanya apa anak baik-baik saja hari ini apa mesin uapnya sudah diperbaiki aman yang mulia tapi gara-gara lightning yang suka tanya perbaikannya jadi terhambat master blacksmith jadi kesusahan menjawab semua pertanyaan lightning malah 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 mengganggu kemudian Roland memberi anak blueprint ya itu blueprint untuk senjata selanjutnya kali ini Roland mau membuat meriam ini versi besar dari sebuah senapan dan ini bisa mengkill monster seperti kura-kura serigala kemarin dan anak diminta untuk membuat peluru dari meriam ini kalau laras meriamnya sih gampang untuk dibuat ya master blacksmith pasti bisa membuatnya tinggal pelurunya yang harus dibuat dengan presisi yang pas jadi disini kekuatan anak sangat dibutuhkan dan oke anak disuruh untuk melelehkan biji besi dan menuangkannya dicetakan yang telah disediakan dan oke siap anak pun mulai melelehkan biji besi dengan api hijaunya dan itu mulai meleleh dengan cepat wah anak benar-benar telah menguasai sihir apinya ngeri di bos tapi ada seseorang yang sembunyi sembunyi dan melihat anak dengan tatapan kaget ternyata itu mata-mata ia adalah mata-mata dari pangeran timoti wanjir ia melihat langsung kalau pangeran keempat sengaja menggunakan penyihir untuk bekerja di kota perbatasan ini harus dilaporkan kepada pangeran timoti ini benar-benar mengerikan ya jelmaan demon telah dipelihara di sini gile benar itu si pangeran benar-benar gile dah benar-benar sengkele itu otaknya dan ya mata-mata itu pun mulai berjalan keluar ia melewati beberapa prajurit yang sedang latihan mata-mata itu benar-benar merasa aneh ya sedang musim dingin malah lari-lari gak jelas benar-benar tolul pasukan perbatasan yang lebih tolul lagi itu si Roland yang menyimpan penyihir dan membuat benda sihir tongkat panjang yang bisa meledak wah itu benar-benar benda sihir yang mematikan harus dilaporkan segera ini tapi yang pertama harus keluar dulu dari kota ini tinggal satu bulan lagi musim dingin akan berakhir setelah itu aku akan melaporkan semuanya kepada yang mulia timothy akan tetapi hoi benar di disono teriak van er tangkap mata-mata itu dia tidak menjawab kode latihan dia bukan warga kota perbatasan walah kode pelatihan apa anda tuh apa pangeran Roland punya benda sihir yang bisa mendeteksi penyusup benar-benar demon itu orang-orangnya wanjir Roland malah dikatakan demon ya kita pindahsin ajalah di rumah dinas bupati tepatnya di ruang kerja mons saat ini baron mons sedang menyiapkan dokumen-dokumen penjualan hasil bumi dan hasil tambang ke kota wilau ia merasa takjub dengan hasilnya ini nilai yang besar ini bisa untuk menjalankan roda pemerintahan selama setahun penuh pangeran Roland benar-benar hebat apalagi penjualan semen kota perbatasan bisa menguasai pasar semen sendiri karena kualitasnya itu jauh sekali dengan yang ada di kota longsong kemudian ada asisten baron mons yang masuk ke ruangannya asisten itu melapor kalau para prajurit telah menangkap mata-mata lagi dan saat ini sedang diinterogasi orang ini menyamar sebagai warga perbatasan ya beberapa bulan yang lalu ia telah menyamar dengan identitas warga yang telah ia bunuh para prajurit juga menemukan beberapa serbuk semen dan surat untuk pangeran timothy sepertinya orang ini mata-mata pangeran timothy wanjir ini sudah kelima kalinya pada mata-mata ditangkap oleh warga rencana pangeran Roland terbukti efektif ya sebelumnya pangeran Roland memerintahkan baron mons untuk memberitahu kalau diantara para warga ada mata-mata jadi beri hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap mata-mata itu dan buat kode rahasia untuk mengelabui mereka aku sudah memberikan kode rahasia kepada para pasukan di kota perbatasan dengan itu menangkap mata-mata akan sangat mudah biarkan warga pada curiga dan menangkap tikus-tikus itu kau pahamkan baron mons siap yang mulia baron mons benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat pangeran Roland sangat hebat dalam merencanakan sesuatu kalau seperti ini sepertinya ia layak menjadi seorang Roland Wimbledon adalah seorang raja yang layak untuk dikatakan yang mulia raja dan ya sin pun berpindah di istana grey castle Wimbledon saat ini timothy sedang rapat dengan para menterinya ia mau tahu bagaimana perkembangan para pangeran yang lain seperti apa respon mereka terhadap surat yang ia kirim sudah satu bulan setelah kejadian raja yang tewas karena bundir ya ia harus tahu pergerakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Perdana Menteri Bullet menjelaskan kalau informasi dari kota perbatasan belum sampai saat ini belum ada pergerakan dari kota perbatasan ya itu berarti pangeran Roland saat ini sedang kesusahan untuk melawan demonik bis karena para warga kota perbatasan dan Roland sendiri tidak mengungsi ke kota longsong tapi Perdana Putri Bullet malah bingung dengan Putri Kelima saat ini Putri Kelima menghilang entah kemana dua minggu yang lalu Putri Kelima memberikan perintah untuk kembali ke istana Wimbledon tapi setelah itu Putri Kelima tidak ada di kota Silver ia menghilang entah kemana para prajurit sudah mencari keberadaannya tapi mereka belum menemukan Putri Kelima waduh Timothy jadi stres itu adiknya yang paling kecil kenapa malah kabur ngapain sutu bocil malah main petak umpet kemudian Menteri Bullet menjelaskan kembali terkait Nona Garcia Putri ketiga ia telah mendeklasikan perang dengan kerajaan Grayscale Wimbledon ia tidak mau tunduk atas perintah raja baru yaitu Timothy ia menolak dan memberontak Wadidaw tuh cewek keras kepala sekali kirim General Joy di pertahanan selatan serang kota biru dan rebut kembali dermaga kota biru tangkap Garcia hidup-hidup aku ingin mengadilinya sendiri ia adalah pemberontak kerajaan kemudian ada pengawal pribadi Timothy yang datang untuk melapor ia melapor kalau Duke Joy dari selatan telah kalah dari serangan pasukan Nona Garcia yah kediaman Duke Joy telah diserang dan keluarganya telah dibantai sekarang wilayah Duke Joy telah dikuasai oleh Nona Garcia wajir wajir apa-apa anda kenapa malah sudah bergerak duluan benar-benar bangga itu cewek ia malah memiliki pasukan untuk menyerang wilayah Duke Joy ada lagi yang mulia sekarang kota biru telah mendeklarasikan kerajaannya sendiri yaitu kerajaan Clearwater dengan Nona Garcia sebagai ratunya semua bangsawan di kota biru dan wilayah Duke Joy telah bergabung mereka mendapatkan dukungan penuh waduh sampai sejauh itu timoti jadi kesal banget ini dah tapi adahlah daripada lihat si timotipu yang kita pindah scene kerolan yang sedang menguji meriam yang telah ia buat wanjir ternyata meriam yang sudah jadi Iron X dan Carter sedang mendorong meriam pertama yang akan diuji coba Carter protes karena benda ini sangat berat tidak cocok untuk perang walah kau ini sukanya negatif mulu Carter heranda sama ente benda ini telah dibuat dengan susah payah oleh para blacksmith master mereka sudah capek-capek buat benda ini untuk pasukan kita jadi hargailah mereka Carter waduh siap yang mulia maaf 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 kemudian Roland menyuruh lightning untuk memulai prosedur penembakan meriam dan wukis siap yang mulia Carter bertanya kepada Roland kenapa penyihir itu tidak mau menandatangani kontrak tapi malah tetap kerja disini apa tidak apa apa yang mulia aman bos aman ia cuma ingin mendapatkan hal baru disini ia juga akan membantu semua pekerjaan yang aku suruh yang paling penting ia adalah pekerja gratis ia tidak mau dibayar jadinya gratis yang penting ia dikasih makan sama tempat tinggal ya ini menguntungkan kedua belah pihak ya ia memang seorang petualang yang berjiwa hebat jarang-jarang mendapatkan memiliki jiwa petualang seperti itu yang mulia sudah selesai larasnya sudah aman dan bersih hei kalian kalian itu pahamkan cara kerjanya bersihkan larasnya dan masukkan pelurunya setelah itu rapatkan pelurunya ini terakhir masukkan bubuk misiu dan pelontarnya oke kalian pahamkan ucap rolan kepada para prajurit ya kemudian mereka semua mundur karena ini akan diledakkan dan ini budinya akan sangat keras dan oke kita coba nyalakan subuhnya dan menjauh yang kemudian tuas meriam ditembakkan dan meluncur mengenai sasaran itu ya sasaran yang telah dipasang dan tuas tembus itu ya sasaran baju besi telah tembus seketika Van Er melihat itu jadi luar biasa Iron X malah berdoa semoga dewa mengampuni waduh dan ya peluru meriamnya meluncur sampai jarak satu kilometer wadidaw itu jauh sekali rolan bisa melihatnya itu dan lagi tameng besinya malah bolong bener-bener gila ini bener-bener luar biasa ada-ada karter sampai merinding senjata seperti ini sangat berbahaya ini akan menembus banyak prajurit sekali tembak tapi karter masih berfikir kalau ini terlalu berat peluruhnya juga berat butuh lima sampai tujuh orang untuk mengoperasikannya apalagi kalau benda ini terjebak di lumpur tamat sudah dah tidak bisa bergerak lagi kau tenang aja karter aku sudah menyiapkan semuanya aku juga mau pesan kapal di kota wilau aku akan pasang meriam ini di kapal itu aku akan buat kapal perang ini rencana yang luar biasa akan tetapi setelah sampai ke baron mons roland malah protes soalnya baron mons tidak mau beli kapal itu duitnya nanti habis yang mulia harga kapal di kota wilau itu seribu sampai dua ribu koin emas itu cuma harga kapalnya doang ya belum sama awak kapalnya belum juga peralatan untuk pengoperasian kapal kalau dihitung bisa sampai 3.000 koin emas sedangkan penghasilan kota ini cuma 4.000 koin emas kalau dipaksa membeli kapal habis dan duitnya yang mulia karena semua uang itu adalah uang modal produksi semen produksi pertanian dan produksi pertambangan bisa gak digaji semua pekerja yang ada disini wadudah malah bener-bener yang lagi ini dadah mengutang dulu boleh gak waduh susah yang mulia pembuat kapal di kota wilau tidak mau diutangi wajerdah malah harus cash yang mulia lebih baik membuat kapal sendiri dari pohon-pohon yang ada di kota perbatasan wah bener juga ya bisa membuat sendiri ya membuat sendiri lebih baik daripada membeli ini bener-bener ide yang bagus kehebat sekali Baron Mons membuat kapal tapi bagaimana cara membuat kapal yang mulia tanya Baron Mons waduh bener juga ya gue harus mikir lagi ini dah udahlah mikirnya belakangan sudah diputuskan aku akan membuat kapal sendiri tapi yang mulia kayu kita itu terbatas dan kebanyakan kayu kita itu dijual di kota wilau kalau kita gunakan kayu-kayu itu sumber penghasilan kita akan berkurang yang mulia waduh gak bisa pakai kayu ya pakai besi gimana ya tapi kalau pakai besi juga terlalu berat teknologi saat ini belum bisa kalau gitu kita buat kapal sendiri dengan semen oke siap itu kita akan buat kapal dengan semen Baron Mons kita lapisi kerangka besi dengan semen dan itu ide yang cemerlang walah kapal dari semen emangnya bisa ya udahlah buatkan aku gudang di pinggir sungai kota perbatasan yang dekat dengan gudang semen aku akan membuat desainnya dulu oke sip mantap segera laksanakan Baron Mons oke siap yang mulia dan ya sin pun dipercepat tiga hari kemudian gudang sudah dibuat di pinggir sungai lightning senang sekali dengan yang dirancang oleh Roland jiwa petualangannya berkobar kembali melihat sesuatu yang baru ya ini sesuatu yang baru dari rancangan Roland ini kapal lightning itu kapal yang akan dibangun dari besi dan semen wajir aku adalah lightning ayahku adalah thunder ia merupakan kapten kapal aku ini besar di kapal tapi aku baru melihat kapal terbuat dari besi dan semen apa itu tidak tenggelam yang mulia ya itu mah aman bos kau lihat saja konstruksinya kau akan paham lightning cara kerja kapal ini kemudian ada necktail dan Wendy mereka berdua disuruh melihat kapalnya soalnya nanti Wendy akan bertugas sebagai penggerak kapalnya tapi saat ini Wendy sedang bersedih ia teringat kembali dengan saudari-saudarinya yang ada di asosiasi persatuan penyihir ia merasa rindu dengan saudari-saudarinya dan ya karena Wendy rindu kita langsung pindahsin ke asosiasi persatuan penyihir ya saat ini asosiasi persatuan penyihir sedang berjalan di tengah-tengah badai salju mereka melakukan perjalanan mencari gunung suci tapi ada satu orang yang melapor kalau Demonic Beast datang menyerang mentor yang sedang digendong sama Liv menyuruh Liv untuk membantu mengkill Demonic Beast itu Lev pun menaruh mentor di pepatuan kemudian Lev dan dua temannya bersiap menghadapi dua monster Demonic Beast itu dan mentor tampak kesal soalnya luka yang disebabkan oleh Sinek Nektel belum sembuh total masih untung dah ya selamat tapi sial bener si Nektel itu bener-bener bangkidah berani-beraninya ia melukai si mentor dan ya dua serigala demon mulai menyerang Lev dan teman-temannya tapi Lev langsung gercep dan menggunakan sihir akarnya langsung dah dililit dua serigala itu kemudian penyihir yang bernama Windshaker menggunakan sihirnya untuk menyerap energi dari si serigala dan berhasil dah berhasil modal itu serigalanya melihat itu mentor jadi senang power para penyihir telah meningkat ini hebat bos tinggal menemukan gunung suci untuk para penyihir ya maka ketika gunung suci ditemukan kerajaan penyihir akan melibah semua kerajaan yang ada di benua kemudian ada laporan lagi Lev melihat sesuatu yang aneh mentor pun melihatnya dan itu ya ia benar-benar kaget melihat sesuatu yang aneh itu benda apa itu ya apa itu gunung suci Lev dan temannya juga melihat itu itu tempat aneh tapi apa benar itu gunung suci dan ini dia ya tempatnya itu seperti gedung bertingkat seperti menara modern gitu ya mentor senang sekali karena ia menganggap tempat itu adalah gunung suci dan ya para penyihir lainnya pun harus segera menuju ke tempat itu mentor menyuruh teman-temannya atau penyihir-penyihir lainnya untuk segera menuju tempat itu itu adalah gunung suci para penyihir jadi bingung karena itu tempatnya tidak seperti yang digambarkan oleh naskah kuno gunung suci itu tempatnya indah hijau dan dibenuhi dengan bangunan emas tapi bangunan-bangunan itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di naskah kuno ya tapi mentor bersikuku kalau itu adalah gunung suci semuanya kita langsung ke tempat itu sedikit lagi mimpi para penyihir akan tercapai oke lah langsung digas berangkat cok tapi Lev sebenarnya tidak ingin ikut ia sebenarnya mau ikut Nektel saja ia ingin melihat kota perbatasan yang diceritakan oleh Nektel tapi ia malah terjebak di sini ini menyedihkan dan ya para penyihir itu pun berjalan menuju gedung bertingkat itu mereka berjalan di tengah-tengah salju yang tinggi Lev menyadari ada satu penyihir yang tumbang itu Sherry ia malah tumbang ia tidak kuat untuk berjalan dan ia pingsan Lev memberitahu mentor untuk berhenti dulu itu karena si Sherry jatuh ya tapi mentor membiarkannya Sherry sudah tewas tinggalkan dia tidak ada waktu untuk mengubur jasadnya kita fokus saja menuju gunung suci wanjir Lev jadi tambah kecewa cewek rambut biru menenangkan Lev untuk tidak bersedih karena ini adalah resiko dari perjalanan mencari gunung suci ini mimpi para penyihir para penyihir lain pun meminta mentor untuk berhati-hati istirahatlah dulu karena ini perjalanannya cukup panjang jika diteruskan akan banyak yang tumbang tapi mentor malah marah-marah ia menyuruh para penyihir untuk berjalan terus jangan lemah ini adalah ujian dari dewa tegakkan diri kalian ya kuatkan diri kalian dan capai gunung suci itu tempat itu ada di depan kita cepatlah berjalan akan tetapi cewek yang menggendong mentor kaget karena gunung suci malah menghilang bangunannya tiba-tiba menghilang itu lenyap begitu saja waduh mentor jadi bingung kenapa itu terjadi ini bagaimana caranya gedung sebesar itu bisa hilang dalam sekejap para penyihir jadi bingung gedung-gedung tinggi seperti menara itu tiba-tiba hilang tanpa jejak apapun apa ini sihir ilusi tapi ini tidak mungkin ilusi lef pun menyuruh mentor untuk kembali saja ke goa gunung suci itu cuma ilusi kita harus segera kembali akan tetapi penyihir yang memiliki sihir pandangan jarak jauh mendeteksi ada monster aneh yang mendekati mereka monster itu seperti manusia tapi itu tampak aneh sekali penyihir rambut biru mulai bersiap dengan sihirnya dan apa itu lef panik karena ia melihat temannya diserang sesuatu wangjir itu cepat sekali dan drool penyihir dengan pandangan jarak jauh diserang benda tajam yang bergerak sangat cepat dan itu menewaskan si penyihir dengan instan wangjir apa-apa ini tuh lef panik dan monster monster itu terlihat itu mereka ya mereka mendatangi para penyihir mentor mengatakan kalau itu adalah demon itu demon cepat serang demon-demon itu dan ini dia ya wujud demon yang dimaksud mereka tampak seperti manusia berotot yang menunggangi serigala demonic beast salah satu penyihir langsung mengaktifkan sihir lumpur tapi dua demon itu langsung melompat dan penyihir itu panik karena demon itu melompati dirinya dan ia pun langsung berada di belakangnya demon itu mau menyerang si penyihir dengan tangan besarnya dan cerong wajir dah lef dan mentor menyaksikan temannya di kill dengan mudah para penyihir lain jadi panik menghadapi dua demon itu mereka seperti tidak bisa ya mereka melihat manusia raksasa dengan tangan cakar yang besar itu mengerikan bos para penyihir jadi ketakutan dadah apalagi mukanya itu ditutupi oleh tengkorak serigala ini benar-benar serem bos kemudian ada penyihir yang menggunakan fireball ia melepar fireball kepada dua demon itu tapi tidak mempan penyihir lain pun menyuruh teman-temannya untuk kabur saja cepat kabur dari sini tapi malah bengong wajir dah kenapa malah bengong ente semua harus lari jangan bengong cok-cok ini cewek gimana sih dah ada juga itu penyihir yang berusaha untuk menyerang dengan crossbow dan puat malah ditendang mudah itu cewek left benar-benar panik teman-temannya satu persatu mudah left ia pun mengaktifkan akar-akarnya untuk menahan pergerakan si demon mentor juga menggunakan ularnya untuk menyerang si demon itu dan berhasil si demon berhasil tertahan tapi left disuruh untuk kabur karena ada satu demon lagi yang menyerang left awas left waduh gas waduh dia mau menombak left dengan kayunya itu ya waduh waduh tapi ada sihir lumpur yang aktif dan itu menenggelamkan si demon dan si demon tetap melempar tombaknya tapi meleset ya itu semua berkat sihir lumpur ya left pun selamat karena si demon tidak fokus untuk membidik left akan tetapi para penyihir kaget karena si demon mau mengeluarkan sihir listrik waduh si demon itu bisa sihir dan ceros para penyihir kesetrum listrik wanidau bayi waduh 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 sihir left bener-bener shock berat karena ini lawan yang tidak bisa dilawan ya teman-temannya bisa mudah semua ini dia bener-bener kaget kalau demon itu bisa sihir ini terlalu kuat ya ini terlalu kuat untuk dilawan left tidak percaya bisa melawan makhluk sekuat ini kemudian si demon mendekati mentor ia langsung memegang si mentor waduh mau dikil itu si mentor dasar demon terkutuk kau akan kuhukum ya kau akan dihukum oleh dewa dan ternyata ular-ular mentor menyerang si demon ya ia menggigit selang yang menyelimuti leher si demon dan cerus selang itu langsung patah dan keluar asap merah dari selang itu left kaget dengan apa yang terjadi pada demon itu dan lagi si mentor terpapar asap merah itu ia pun langsung mudar seketika wadidaw left sampai ketakutan itu ya tapi si demon tampak aneh ia malah kesakitan dan berusaha untuk menyambung selang yang putus itu dan akhirnya si demon jatuh lemas ia pun ambruk wanjir mudar left menyadari itu mungkin itu adalah titik lemah si demon left akan mengkill demon satunya lagi itu ya yang terjebak di dalam lumpur ia akan merusak selang yang ada di lehernya para demon itu itu adalah kelemahan si demon left pun mengambil crossbow milik temannya dan ia bersiap untuk menembak mudarlah kau demon sialan ini untuk saudari-saudariku dan crong disensor ya elah tiba menembak doang malah disensor ya modern itu si demon left pun ditinggal sendirian oleh saudari-saudarinya yang pada KO ia pun menangis dalam kesendirian ia menangisi nasibnya sebagai penyihir ia menangis sebagai penyihir penuh dengan penderitaan dan ya scene pun berpindah di kota berbatasan saat ini Roland Ana Tugui dan juga ada lightning ada necktail juga itu ya mereka semua sedang menjaga Nana ia mau melewati coming of age Nana bertanya kepada Roland apa ia akan modar wajir ya enggak lah aman 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 semuanya aman Nana kau kan kuat ya bukannya kau setiap hari telah menggunakan sihirmu ya kau telah menyembuhkan banyak orang Nana jadi kau santai saja tidak mungkin kau akan terluka oke ya kau akan selamat Nana jadi bersemangatlah dan oke semuanya telah menunggu Nana dengan bersabar mereka semua akan menjaga Nana tapi sayangnya bersambung wadidaw malah bersambung oke kan kan semuanya terima kasih sudah mau menonton saya wibu kalau anda wibu subscribe ya bos kalau anda bukan wibu subscribe juga sih pada intinya hukum selain ini dengan like komen dan subscribe siap bos bagi kalian yang mau menonton ponziu sudah saya siapkan di channel wadidaw gaming yang gambar profilnya adalah spider man oke terima kasih salam cuos sub indo by broth3rmax